Intro Jatah kuota micendruntah Kabupaten Bandung ke tempat pemicidat akhir Sari Mukti Cipatat Kabupaten Bandung Barat dicindekin kupiakan ngokraken pungkas poe minggu tanggal 7 Oktober 2020 Sanajan Kitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Hente Hariwang Dume Mangpirang Tarekah Turta Program Kerengungkulan Runtah Ges Dilakona Saminggu Katampernaken Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaning Tias Nemberaken Jatah kuota micendruntah Kabupaten Bandung ke tempat pembuangan akhir Sari Mukti Cipatat Kabupaten Bandung Barat Ges Beak Sanajan Kitu Jatah kuota anu dimaksud teh lain Jatah kuota micendruntah di lokasi utama nyata zona hiji tepika zona opat tapi di zona super dalurat anu mimiti dibuka nalikah kerandapan musibah kahuruan di TPA Sari Mukti Dina kuota awal Kabupaten Bandung buka jatah 248 ritase turges keusian Sanajan Kitu lantaran zona super dalurat dirong masih bisa nampung runtah DLH Jabar Nyawisan Jatah Piken Kabupaten Bandung koreana 770 ritase anu Oge Ges Beak Poi Minggu Kamari Sanajan Kitu Kepala Dina Selingkungan Hidup Kabupaten Bandung Asep Kusuma Nemberaken Dirinata Hariwang Aribang Nakitus Aprak 2 tahun kata penaken Kabupaten Bandung gencar ngalakonan tarekah jeng program ngungkulan runtah Kawas Bank Sampah, TPS 3R, Sistem RDF, Pusat Edukasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah atau Puspa, Industri Daurulang, Jengrea, Dina Asep Ngembohan Dina Bulan Oktober Iye pihak nak keringokulakan gebiar lubang cerdas organik atau LCO anu jagana hiji komal 5 juta kepala keluarga di Kabupaten Bandung Boga 2 LCO di Imahna Sewang-Sewangan bikin ngungkulan runtah organik anu jumlah naniti 45,30% Dina total mencunggulkan runtah anu ngontal 1.500 ton Saban Poena Memang pasca terbakarnya Sari Mukti pada tanggal 19 Agustus yang lalu bahwa otomatis untuk operasional TPK Sari Mukti sendiri kan tidak berjalan Nah untuk itu dari beberapa kali kita melakukan rapat pembahasan dan pernah dipimpin juga oleh Budi Ijen dari Kementerian Dekomongan Hidup juga Pak PLH Sender Provinsi diputuskan adanya satu zona super darurat jadi di sekitar area Sari Mukti di luar area yang terbakar itu ada zona super darurat sebagai antisipasi darurat karena memang sudah ada penetapan status baik TPK Sari Mukti oleh Pak Bupati Bandung Barat maupun darurat sampah oleh Pak Gubernur Jawa Barat Nah Kabupaten Bandung mendapatkan kuota pada awal 249 tritase untuk kapasitas truk 12 meter kubik Dianti sejumlahin ketak jeng program anuges dilakonan tadi Bupati Bandung Gegesnya tujuan APBD dina tahun 2024 bikin menghadirkan alat pengolahan runtah reside atau watankuru dipilah dei di 28 desa di Kabupaten Bandung anuges bisa mengokolakan 10 ton runtah Saban Poena etalatnya bisa oke dibangkatkan ke masyarakat desa Sejen anuges tepat di Nenggang Yohana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!